Dalam rangka untuk merawat kehidupan beragama, bagaimana kehidupan beragama di Indonesia ini bisa berjalan baik dan rukun, Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk melunching kemah moderasi pertama ditempatkan di Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Dengan mengambil tema membangun perpaduan semangat kesatuan dan kecintaan bangsa menuju era kebersamaan dan sosial. Senin 12 September 2022 ada pun dalam acara dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk yang diwakili oleh Sopingi Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk, juga Forpincam Kecamatan Loceret dan seluruh perwakilan tokoh agama yang ada di wilayah Hindu, Kristen, Buddha, juga tokoh masyarakat serta penyuluh agama dari Kementerian Agama Nganjuk. Moderasi beragama bukan hanya di arus utamakan secara normatif tetapi bentuk implementatif dan manifestasi komitmen bersama untuk menjaga Indonesia, menjaga keberagamaan, menjaga NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Kementerian Agama Nganjuk juga membagikan bantuan sosial berupa sembako yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu di Desa Bajulan. Secara simbolis Sopingi membuka kemah moderasi dengan ditandai ketukan yang berarti sah dibuka dan dilanjutkan nantinya acara akan digelar di tempat pelatihan. Kami mewakili Bapak APLT Bupati, Bapak Dr. Dr. Jajimah dan Jumadi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Agama yang diinisiasi oleh penyelidikan dari penyelidikan agama. Kegiatan ini luar biasa bagus, yaitu bagaimana menyatukan dari seluruh komponen bangsa. Jadi kalau masyarakatnya rukun, insya Allah kita akan membangun itu akan gampang. Tapi kalau di bawah masyarakatnya tidak rukun, ya kita energi kita habis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Banyak terima kasih. Pelaksanaan tema moderasi beragama ini sangat-sangat penting dan mungkin nanti tidak cuma di sini saja nanti akan melebar, terutama di Kabupaten Nganjur dan Kabupaten akan kita laksanakan itu. Berapan ke depan? Berapan ke depan, ini tidak cuma sekedar simbolis, tapi bisa sampai ke masyarakat bahwa kita ini dalam beragama memang harus saling berumat-menggurumati. Urmat-menggurumati sesama agama, urmat-menggurumati antar umat beragama. Bagaimana kehidupan beragama di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik, bisa hidupun, meskipun berbeda keyakinan. Karena kita itu meskipun berbeda keyakinan adalah saudara dalam kemanusiaan. Apakah di Nganjur ini baru satu kali ini di Desa Mbajulan atau sudah ada kegiatan lain? Kalau kegiatan moderasi beragama sudah ada beberapa kali kita lakukan kemarin dengan anak-anak kursus di Kabupaten Nganjur, bekerjasama dengan Polres dan Kejaksaan kemarin. Untuk yang kemah moderasi memang baru kali ini akan kita lakukan diperjalanan ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!